Intro Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa TV mu semuanya dimanapun anda berada Senang sekali karena saya Vini Olyani bisa kembali menyapa anda semuanya Dan juga menemani anda semuanya dalam program PTV Show atau Podcast TV Show Di TV kesayangan kita TV mu atau TV Muhammadiyah Nah kali ini kita akan membahas mengenai peluang dan juga tantangan Keperawatan pasca pandemi bersama dengan dekan dari Fakultas Ilmu Keperawatan Yaitu Ibu Michiko Umeda SKPM Biomed Dan langsung saja kita sampai ya Assalamualaikum Ibu Michiko Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat ya Bu ya Dan Alhamdulillah juga sekarang kita kebetulan nih bajunya serasi ya Bu ya Senada warnanya nih Alhamdulillah Nah Ibu Michiko dan juga pemirsa Seperti kita tahu ini 2 tahun kebelakangan Kita mengalami pandemi yang tentunya banyak membutuhkan tenaga keperawatan yang cukup besar Dimana pasien tidak hanya membutuhkan pelayanan dari perawat yang berkualitas Tapi juga perawat ini diperlukan untuk memberikan edukasi dan juga counseling terhadap pasien Dan juga perawat ini bahkan menjadi jembatan antara pasien dan dokter terkait kesehatan pasien Nah kita akan membahasnya dengan lengkap saat ini Yaitu mengenai peluang dan juga tantangan keperawatan pasca pandemi Baik Bu Michiko ini bagaimana ini? Kita kan tahu pandemi kemarin begitu banyak sekali pasien yang masuk ke rumah sakit Kebutuhan akan tenaga keperawatan Nah kalau dari tantangan ini seperti apa Bu? Ya setelah 2 tahun kita mengalami pandemi COVID Kita tahu bahwa banyak tenaga perawat yang gugur Dalam menangani pandemi COVID-19 Saat ini tenaga perawat sangat-sangat dibutuhkan Baik itu di Indonesia maupun di luar negeri Nah kebutuhan tenaga yang ada di Indonesia pada saat ini adalah Untuk memasuki semua pelayanan kesehatan Baik itu di tatanan rumah sakit maupun di tatanan komunitas Karena terus terang tenaga kita ini betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat Tadi dalam memberikan edukasi kemudian memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif Untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka ketika mereka sakit Sementara di luar negeri ini sangat banyak juga Terutama di beberapa negara seperti Timur Tengah Itu membutuhkan tenaga perawat Satu tahun itu lebih kurang seribu tenaga perawat Kemudian Jepang, Belanda Dan bahkan kemarin kami mendapatkan informasi dari Jerman Itu membutuhkan 100 perawat setiap tahun dari Indonesia Masya Allah Jadi ini peluangnya benar-benar sangat besar ya Terbukanya peluang kerja Dan juga untuk kesempatan lainnya untuk mengembangkan dunia perawat ini Terutama kemarin saat pandemi dan pasca pandemi saat ini Baik itu kan kalau di luar negeri tadi ternyata banyak juga permintaannya Bu ya Kalau di Indonesia sendiri seperti apa Bu? Kalau di Indonesia seluruh rumah sakit yang ada di khususnya DKI Ini tenaga perawat dibutuhkan cukup banyak Karena kita tahu bahwa semua rumah sakit mereka mengalami kekurangan tenaga pasca pandemik Ketika pada pasca pandemik banyak teman-teman perawat kita yang gugur Oleh karena itu untuk memenuhi tenaga perawat Seluruh rumah sakit yang ada di DKI Baik itu untuk ASN maupun rumah sakit swasta itu saat ini sedang merekrut tenaga-tenaga lulusan perawat kita Bahkan ada yang karena kebutuhan besar dan juga harus berdikasi memberikan pelayanan Itu tadi banyak yang gugur ya Bu ya Masya Allah Nah lalu apa kira-kira bisa diceritakan Bu mungkin pengalaman dari teman-teman perawat pada saat kemarin memberikan pelayanan saat pandemi itu seperti apa? Ya jadi ketika pada pasca pandemik itu banyak sekali teman-teman perawat kita yang sudah mempunyai kemampuan kompetensi yang memadai untuk bekerja sebagai perawat garda terdepan untuk menangani kasus-kasus pandemi covid Nah ada sebagian yang memang bisa bertahan karena kontak dengan pasien-pasien pandemi covid ini tidaklah mudah ya Karena harus menjaga protab kesehatan yang tinggi kemudian status gizi yang tinggi juga Sehingga memiliki daya tahan tubuh yang kuat untuk memberikan pelayanan kepada pasien-pasien pandemi covid Namun di dalam proses pemberian pelayanan ada juga tingkat kelelahan yang cukup tinggi dari teman-teman keperawatan kita Sehingga itu yang menyebabkan ada yang bisa bertahan ada yang tidak bertahan Ya mungkin semuanya karena Allah juga ya mereka dipanggil kembali ke hadirat Allah SWT ya selesai tugasnya Nah untuk itu semua kita dari institusi pendidikan maupun dari profesi terus mendukung teman-teman untuk memberikan semangat Agar mereka tetap kuat sehingga daya tahan tubuh mereka juga semakin meningkat Untuk tetap siap dan ikhlas memberikan pelayanan kepada pasien-pasien pandemi covid-19 Masya Allah ya mudah-mudahan itu semua menjadi amal soleh ya yang besar bagi teman-teman perawat yang berdedikasi di dunia kesehatan ya Bu Dalam melayani pasien dan juga masyarakat Ya nah Ibu ini kan kita pada saat pandemi itu hampir semua lini bidang masyarakat mengalami perubahan ya Bu ya Ada ke era digital Jadi ada peralihan dari yang biasanya tatap muka terus era digital gitu dimana banyak juga dilakukan pembelajaran lewat virtual gitu Nah ini apakah berpengaruh terkait pelayanan atau malah makin menambah seperti itu Jadi kalau kita lihat dari kondisi pandemi covid-19 2 tahun terakhir ini banyak perubahan-perubahan yang kita lakukan Baik itu di tatanan rumah sakit maupun kita di institusi pendidikan Terutama kita yang di institusi pendidikan bagaimana lulusan kita tetap kompeten di dalam memberikan pelayanan Kita membuat strategi belajar Strategi belajar yang kita lakukan adalah blended system Yaitu pendidikan melalui perkulian itu dengan sistem digital virtual Kemudian untuk memberikan asuhan keperawatan itu untuk beberapa waktu tertentu Karena rumah sakit maupun di tatanan masyarakat belum boleh mahasiswa turun Kita menggunakan proyek kasus Jadi kita memberikan kasus kemudian bermain peran Mahasiswanya bermain peran untuk divideokan Kemudian kita akan koreksi dari video itu mana yang kira-kira perlu ada masukan-masukan Sehingga pendekatan memberikan asuhan keperawatan kepada pasien itu tetap bisa dilaksanakan Di rumah sakit juga teman-teman yang memberikan pelayanan kepada pasien Itu tetap diingatkan melalui seminar-sepinar melalui virtual bagaimana tetap menjaga kesehatan Dan memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien pandemi COVID dengan memperhatikan protop yang tepat Seperti itu Jadi karena kebutuhannya tinggi Tapi karena pandemi jadi diberlakukanlah blended system itu Tapi tetap mengedepankan beberapa prosedur-prosedur Sehingga kualitas dari tenaga keperawatan itu tetap dikedepankan Luar biasa Masya Allah Jadi kalau kelebihan dan kekurangannya apa Bu? Dari adanya pandemi dan kemudian sekarang kita kan sudah insya Allah endemi ya Bu ya Menghadapi pasca pandemi ini Ya kelebihannya sebenarnya banyak kemajuan pengetahuan dari teman-teman perawat dalam menggunakan media digital ya Yang awalnya mereka gaptek ya istilahnya gaptek ya gagal teknologi Tetapi alhamdulillah dengan adanya perubahan pola kebiasaan Yang awalnya adalah hanya menggunakan media yang sederhana Tetapi mereka sudah bisa menggunakan teknologi yang cukup canggih Melalui video mereka sudah bisa membuat video sendiri gitu ya Walaupun sangat sederhana Tetapi juga sudah bisa menguasai hal tersebut Nah berbeda ketika sebelum pas pandemik ya Kita hanya diinformasikan media pengembangan cukup dengan apa adanya gitu ya Dalam arti kata standar-standar yang selama ini sudah baku seperti itu Baik Jadi itu jadi lebih melek teknologi ya Bu ya Iya Selain itu apalagi Bu mungkin yang perlu ditambahkan atau dikedepankan Ditambah untuk bisa memanfaatkan peluang ini di era pasca pandemi dan juga digitalisasi ini Ya kami di institusi pendidikan dengan adanya perubahan strategi belajar ini Kita sudah mulai meningkatkan untuk mengembangkan media belajar melalui video-video tindakan keperawatan dasar Kemudian tindakan keperawatan lanjut Sehingga metode ini bisa membantu mahasiswa sebelum mereka terjun ke klinik Jadi mereka dipaparkan dulu dengan video yang ada Kemudian kita lakukan diskusi bersama dari hasil menonton video tersebut Baru nanti mereka turun ke lapangan Sehingga gambaran antara di lapangan dengan tatanan laboratorium di pendidikan itu tidak jauh berbeda Baik Jadi dalam hal ini Fakultas Ilmu Keperawatan UMJ juga terus berperan sertai Bu ya Untuk bisa menghasilkan tenaga-tenaga keperawatan yang mumpuni untuk menunjang adanya tantangan dan peluang di era digitalisasi ini ya Bu ya Baik ini luar biasa sekali kita akan kembali membahasnya lebih dalam ya Bu ya Tapi sabar sebentar ya Bu ya Kita akan membahasnya setelah pesan-pesan berikut ini Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam PTV Show Podcast TV Show Yang kali ini kita membahas mengenai tantangan dan peluang keperawatan pasca pandemi Bersama dengan Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan UMJ Ibu Miciko Umeda SKPM Biomed Nah kita lanjutkan kembali ya Bu ya Tadi kita sudah membahas sedikit bagaimana UMJ ini untuk bisa terus mempersiapkan tenaga-tenaga keperawatan yang mumpuni pasca pandemi ini Dan salah satunya adalah menerapkan blended learning gitu ya Bu ya Nah ini nih kalau misalnya kita seseorang mahasiswi, mahasiswa baru mau menjadi perawat Belajarnya berapa lama ini Bu? Kebetulan kami di Fakultas Ilmu Keperawatan mempunyai 6 program Yang pertama program diploma 3 yang Alhamdulillah insya Allah dalam waktu dekat kita akan tutup Karena kebutuhan tenaga di rumah sakit sudah lebih keorientasi kepada lulusan profesional Kemudian ada program sarjana dan profesional kemudian program magister Program spesialis keperawatan medical bedah dan program spesialis komunitas Dan dari program ini kami sudah mendapatkan nilai unggul dari akreditasi Dan insya Allah untuk keperawatan komunitas sedang proses penilaian di lembaga akreditasi mandiri Nah untuk kelamanya pendidikan kalau untuk di 3 perawatan yang selama ini itu ditempuh dalam waktu 3 tahun Karena dia pendidikan pokasi adalah dia sebagai pelaksana asuhan keperawatan Baik itu bekerja di rumah sakit maupun di tatanan komunitas yaitu di puskesmas Sedangkan untuk lulusan profesines Nah sekarang dari pemerintah ataupun organisasi profesi Lulusan perawat itu tidak boleh berhenti hanya sarjana saja Dia harus sampai dengan profesines Setelah dia lulus dia harus mengikuti ujian kompetensi Lulus dari ujian kompetensi dia harus mengurus STRnya Nah dengan STR tersebut baru mereka bisa memberikan pelayanan kepada pasien di rumah sakit maupun di masyarakat Nah untuk pendidikannya untuk pendidikan sarjana itu ditempuh selama 4 tahun yaitu 8 semester Dan untuk profesinya selama 1 tahun Jadi untuk profesi ini sebenarnya sama dengan dokter ya Pendidikan dokter juga sama harus melalui profesi Sedangkan untuk magister keperawatan itu yang ada di kita itu ditempuh selama 4 semester 2 tahun Kemudian untuk profesi spesialis keperawatan medikal bedah itu ditempuh selama 1,5 tahun Tapi input mahasiswanya adalah lulusan magister keperawatan Sama juga dengan spesialis komunitas Itu juga role inputnya dari mahasiswa magister melanjutkan selama 1,5 tahun Baik Jadi untuk seseorang bisa menjadi perawat profesional begitu ya Bu ya Benar-benar tenaga kesehatan yang mumpuni itu Setelah dia lulus S1 harus melanjutkan tadi ke profesi ya Bu Lalu kalau boleh dijelaskan ini bedanya tadi kan masih ada D3 nya Bu ya Tapi karena kebutuhan nanti akan S1 saja Karena kebutuhannya S1 Ini bedanya antara lulusan D3 sama S1 dan juga yang dipelajarin itu apa Bu? Jadi beda yang ada antara D3 dengan lulusan profesional itu dilihat dari level KKNI Kualifikasi Kompetensi Perawat Indonesia Jadi kalau lulusan D3 itu dia levelnya adalah level 5 Sedangkan untuk profesi itu adalah level 7 Sehingga berbeda dalam kewenangan dan tanggung jawab Nah untuk D3 dia sebagai perawat pelaksana di bawah pengawasan Perawat yang lebih tinggi diatasnya Sedangkan perawat yang lulusan profesines itu adalah sebagai perawat pelaksana Dan dia mempunyai kewenangan bisa praktek mandiri setelah mereka lulus Betul ya Masya Allah Jadi bisa praktek mandiri ya Tapi harus dilengkapi selain STR mereka harus punya SIPP STR itu surat apa tadi? Surat tanda registrasi Surat tanda registrasi Kemudian dilengkapi kalau dia mau praktek mandiri Dia harus punya surat izin praktek SIP SIP Jadi hampir mirip-mirip dengan dokter ya Bu ya Cuma ini mungkin bisa digelaskan juga Karena mungkin ada teman-teman ini yang masih bingung Perawat atau dokter ya Mungkin kalau dengan menempuh pendidikan 4 tahun Juga mengambil tadi profesi 1 tahun Mungkin ada yang berpikir Atau mending dokter aja gitu Atau perawat bedanya apa nih Atau kelebihannya apa nih dibanding dokter gitu Atau kalau dokter kan kayaknya susah pelajarannya Perawat mungkin lebih apa untuk yang bisa bersabar Dan senang melayani gitu Jadi bedanya apa nih Bu jadinya? Iya jadi kalau perbedaan antara dokter dengan perawat itu sangat berbeda Kalau dokter dia punya kewenangan adalah cure, mengobati Sementara untuk perawat itu tidak mengobati Dia adalah care, merawat Jadi kalau dokter ada yang sakit Masuk panas diberi obat panas Sedangkan perawat tugasnya Kalau ada pasien sakit itu panas Maka bagaimana cara menurunkan panas Yang secara alami Itu dengan memberikan kompres Memberikan informasi, edukasi Harus banyak minum Seperti itu Itu bedanya Jadi sebenarnya perawat lebih banyak berinteraksi dengan pasien ya Bu Betul Sebenarnya sifat apa sih Yang harus dimiliki seseorang Jika ingin menjadi perawat Yang pertama yang harus dimiliki Untuk menjadi perawat profesional Yang betul-betul memberikan asuhan keperawatan Itu pertama dia harus jujur Bertanggung jawab Kemudian memiliki rasa empati Simpati boleh Tapi jangan terlalu mendalam simpatinya Jangan terlalu baper ya Bu Jadi nanti akan berbeda ya Dalam memberikan keperawatan Kalau kita memiliki sifat simpati yang terlalu mendalam Nanti tidak ada batasan ya Harus tegas ya Jadi empati yang harus dimiliki Kemudian kemampuan komunikasi yang baik Karena dengan perkataan seorang perawat Itu menjadikan obat buat pasien Misalnya saja ketika pagi hari ya Kita menyapa pasien Assalamualaikum Selamat pagi Bagaimana tidur tadi malam Itu sudah merupakan suatu obat Bagi pasien Dia merasa diperhatikan Jadi semangat lagi untuk sembuh Karena kan biasanya pasien ini kan juga perasa ya Bu Apalagi kalau orang sakit Makanannya kan juga Harus sesuai dengan standar kesehatan Dan mungkin ada pasien yang bandel nih Suster saya mau ini Mungkin kalau perawatnya gak tegas Tadi yang terlalu bersimpati Bisa mengikuti maunya pasien Padahal harus tetap sesuai dengan standar kesehatan Seperti itu ya Baik Bumi Cikoh Nah ini juga perawat itu kan Seperti halnya rumah sakit Dan juga sakit itu kan macem-macem Bahkan kita kalau melayani anak kecil Sama orang tua itu kan beda Nah ini perawat ini ada jenis-jenisnya gak sih Seperti apa aja gitu Jadi ilmu keperawatan itu merupakan sien yang harus dimiliki oleh seorang perawat Karena seorang perawat harus bisa memberikan asuhan keperawatan dari berbagai tingkat usia Baik itu dari mulai bayi kemudian sampai dengan nansia Nah sehingga di dalam perkembangan keilmuan keperawatan itu punya pohon keilmuan Nah kami dari organisasi profesi itu ada delapan Yang utama dalam pohon keperawatan Seperti misalnya keperawatan anak Karena keperawatan anak ini punya konsep teori persepektif yang berbeda Dengan ketika kita memberikan keperawatan Atau memberikan pelayanan kepada orang dewasa Ataupun pada lansia Karena pendekatannya dia melalui orang ketiga Seperti itu ya melalui ibunya Orang tuanya Ya Seperti itu Beda dengan orang dewasa Kita bisa langsung komunikasi ya Kemudian ada keperawatan jiwa Oh jiwa juga berbeda ini ya Berbeda Pendekatannya juga perspektifnya berbeda Harus lebih banyak sabar lagi juga Jadi kita harus melakukan dulu hubungan trust Saling percaya dulu dengan pasiennya Karena pada umumnya pasien-pasien jiwa ini Dia banyak curiga ya Jadi kita bagaimana mendekati Dia percaya dulu dengan kita Nah ketika dia sudah percaya Baru kita bisa komunikasi dengan baik Dengan pasien jiwa Itu yang ada Kemudian keperawatan medical bedah Keperawatan medical bedah ini juga banyak ya Kehalian-kehalian yang harus dimiliki oleh teman-teman kita perawat Misalnya Dia harus mahir dalam Memberikan asuhan keperawatan di Peri operatif Kemudian di penyakit dalam Kemudian di Kamar operasi sendiri Seperti itu Nah itu dia harus melakukan Penambahan-penambahan Keterampilan ya Mengikuti pendidikan berkelanjutan Kemudian Keperawatan maternitas Jadi Keperawatan maternitas Dengan bidan Itu dua hal yang berbeda gitu ya Kalau kami lebih kepada fokus Bagaimana respon Ketika Ibu hamil Bagaimana kita memberikan edukasi Menjaga kesehatan bayi Dan ibunya sendiri Kemudian Setelah pasca Persalinan Apa yang harus dilakukan oleh Ibu Dan terhadap anaknya Seperti itu Kemudian Keperawatan Gerontik Gerontik apa itu Bu? Keperawatan gerontik itu Keperawatan Keperawatan Kepada orang tua Oh iya iya Jadi ini juga pendekatannya berbeda Karena biasanya kita tahu Manusia ketika usia tua Dikembali kepada anak-anak Seperti anak kecil Komunikasinya juga harus Hati-hati Karena biasanya pada usia-usia tua ini Mudah tersinggung ya Ketika kita Menyampaikan sesuatu kepada mereka Kemudian Keperawatan keluarga Keluarga Bagaimana kita memberikan edukasi Kepada keluarga Bagi keluarga yang memiliki Anggota keluarga yang sakit Misalnya Ada anggota keluarga yang Saat ini Punya Anak dengan diari Misalnya Nah itu diberikan edukasi bagaimana Merawat anak dengan diari Yang tepat Seperti itu Kemudian Ada juga Keperawatan dasar ya Keperawatan dasar ini adalah Keperawatan yang menjadi Dasar-dasar keilmuan Yang harus dimiliki oleh seorang perawat Seperti misalnya Salah satunya Ilmu biomedik dasar Itu tentang tubuh manusia ya Dan fungsinya Jadi tidak hanya dokter Yang belajar tentang biomedik Tetapi keperawatan juga perlu Karena kalau perawat Tidak tahu manusia Dia tidak tahu akan Melakukan apa Terhadap manusia tersebut Jadi ini Pelajaran atau bisa dibilang Mata kuliah Yang dipelajari sama-sama Baik oleh dokter Maupun oleh perawat ya Betul Cuma memang tingkat Kedalamannya berbeda ya Kalau Perawat itu Mengetahui perubahan Struktur Fungsi Yang hanya untuk Bagaimana respon itu Terjadi Kalau dokter Dia lebih kepada Perubahan Struktur dan fungsi Bagaimana dia memberikan obat Seperti itu Baik itu tadi Beberapa Macem-macem jenis Dari bidang ilmu keperawatan ya Ternyata Banyak ya Dan menarik ya Jadi seru juga Ternyata ini Untuk bisa kita menjadi Seorang perawat ya Bu ya Ini menarik sekali Kita akan membahas Lebih banyak lagi Dan menggali Betapa menariknya Ternyata dunia keperawatan Setelah yang berikut ini Terima kasih Pak Mirsa Kembali lagi bersama kami Dalam PTV Show Atau Podcast TV Show Dimana kali ini Kita membahas Mengenai Peluang dan tantangan Keperawatan Pasca Pandemi Bersama dengan Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan UMJ Ibu Miciko Baik Ibu Tadi kita sudah membahas Jenis-jenis Bidang ilmu Keperawatan Yang ternyata Beragam ya Bu ya Dan menarik sekali Kalau bisa dikatakan Ini nih Dunia perawat Keperawatan ini Ladang pahala ya Bu ya Untuk kita bisa Berdedikasi Melayani umat Dan juga masyarakat Masya Allah ya Bu Miciko ya Nah ini Juga Mengenai Profesi perawat ini Banyak Apa ya Banyak pemikiran Sudut pandang Yang berkembang di masyarakat Kalau perawat itu Biasanya identik Dengan perempuan nih Bu Padahal ini terbuka juga Peluangnya Untuk laki-laki Nah Sebenarnya ini Seberapa besar sih Bu Peluang perawat juga Untuk semua orang gitu Baik laki-laki Maupun perempuan Iya Jadi Kalau terkait dengan Kenapa Dunia perawat itu Identik dengan wanita Nah ini mungkin Kembali lagi kepada Apa namanya Sejarah ya Sejarah berkembangnya Keperawatan Di dunia Jadi memang Kalau kita Lihat perjalanannya Ketika itu Dilakukan oleh Para kaum wanita Mungkin kita Mungkin kita di lingkungan Islam Di Muhammadiyah Terutama Kita sudah Coba melakukan Kajian-kajian Sejarah Jadi ternyata Sejak zaman Rasulullah kita Ada Salah satu Anak dari Tentara Rasul Itu bermunazab Untuk melakukan Satu perawatan Yang dia rasakan Bahwa Banyak sekali Tentara-tentara Yang terluka Ketika zaman perang itu Tidak ada yang Siap untuk Melakukan perawatan Sehingga Dia bermunazab Untuk bisa Diberikan izin Memberikan perawatan Kepada Tentara-tentara Yang terluka Yaitu Rufaidah Rufaidah namanya Jadi kalau kita Di Islam itu Terkenal Perawat pertama itu Adalah Rufaidah Rufaidah Iya Kemudian Kalau di dunia Itu terkenal dengan Florence Netangel Nah ini juga Ketika zaman perang dunia kedua Beliau juga Melakukan Pertolongan kepada Tentara-tentara Yang jatuh Ikut perang Ketika itu Terluka Kemudian yang harus Memerlukan pertolongan Untuk memberikan makan Perawatan diri Itu dilakukan Sehingga kalau Di Secara umum Terkenal dengan Ibu perawatan Itulah Florence Netangel Florence Netangel Iya Tetapi dalam Perkembangannya Iya Kalau Islam itu Rufaidah Nah di dalam Perkembangannya Ternyata tidak hanya Kaum wanita Yang Minat ya Untuk masuk keperawatan Sehingga Ketika berkembang Keperawatan di Indonesia Untuk Kaum pria pun Diizinkan Untuk mengikuti Proses Pendidikan Untuk dikeperawatan Sampai saat ini Dan saat ini Juga sebenarnya Perawat-perawat pria Itu sudah Sangat banyak Tidak hanya Dominan Perempuan saja Seperti itu Karena memang Ada Lingkungan Pekerjaan Perawat Yang membutuhkan Tenaga pria Itu satu Kemudian kalau kita Lihat juga dari Apa namanya Hukum agama Kalau kita di Rumah Sakit Islam Itu Untuk memberikan Pertolongan kepada Orang sakit Khususnya pria Itu diberikan Oleh perawat pria Supaya tidak Apa ya Sesuai dengan Mukhrimnya ya Menjaga Hal-hal yang Tidak diinginkan Seperti itu Jadi saat ini Sangat-sangat besar Peluangnya Untuk pria Baik Masya Allah Jadi sangat Besar peluangnya Sama rata Sama halnya Seperti dokter ya Bu ya Iya Dan tadi itu Ternyata Sejarah Awal mula Keperawatan Hadir ya Untuk melayani Tadi para korban-korban Perang Baik ternyata Dari zaman Rasulullah Sudah ada ya Baru belakangnya itu Masya Allah Nah itu tadi kalau sejarah perawat Kalau hadirnya Ilmu Keperawatan ini Fakultas ilmu Keperawatan di UMJ Ini sejarahnya juga Seperti apa tuh Ya Alhamdulillah Sebenarnya Kita Muhammadiyah Sejak Zaman Ki Ahmad Dalan Bahwa Perkembangan Untuk Muhammadiyah ini Diawali dari Orang-orang Yang tidak mampu Kemudian Memberikan pelayanan Kepada pendidikan Dan kesehatan Ya Kemudian berkembang Menjadi Aum-aum Kesehatan Yang ada Baik itu di Tatanan pendidikan Maupun di rumah sakit Nah kita di Muhammadiyah Sejak Tahun 1970-an Itu sudah Mendirikan Pendidikan Kesehatan Yang ketika itu adalah Sekolah Perawat Ya Sekolah perawat Disebutnya SPR Ketika itu Kemudian berkembang Di tahun 80-an SPR menjadi Sekolah Perawat juga Tapi namanya SPK Ya Jadi kemudian Pada tahun 83 Di bawah Yayasan rumah sakit Islam Berkembang lagi Itu menjadi Program Akademi Perawat Nah kebetulan Saya angkatan pertama Tahun 83 Masya Allah Di UMJ Ya di rumah sakit Islam dulu Ya Kemudian Terus berkembang Untuk Akademi Keperawatan Nah Pada tahun 98 Adanya regulasi Pemerintah Bahwa rumah sakit Tidak boleh Menyelenggarakan Pendidikan Formal Ketika itu Sehingga Majulis Kesehatan Muhammadiyah Melakukan Apa ya Alih kelola Dari Akademi Perawat yang ada Di rumah sakit Di bawah rumah sakit Islam Cepaka Putih Dipindah Kelolakan Ke Universitas Muhammadiyah Jakarta Dari rumah sakit Islam Dipindahkan Kemudian bergabung Di fakultas Kesehatan Oh tadinya Masih di fakultas Kesehatan Masyarakat ya Ya di bawah Fakultas Kesehatan Masyarakat Kemudian Adanya Perkembangan Izin Kita boleh Mengusulkan Adanya pendidikan Sarjana Keperawatan Yang awalnya Memang diinisiasi Oleh Universitas Indonesia Tahun 1985 Kemudian Kita mencoba Untuk menata Mengajukan izin Untuk membuka Program Sarjana Keperawatan Dan Alhamdulillah Kita mendapatkan izin Untuk Sarjana Keperawatan Itu tahun 2000 Tahun 2000 Tahun 2000 Kemudian dapat izin Untuk profesinya Itu kita tahun 2003 2003 Iya Sehingga Berkembang Nah kemudian Dengan Berkembangnya Pendidikan Keperawatan Kita di fakultas Ilmu Keperawatan Yang awalnya Adalah di fakultas Kedokteran Dan Kesehatan Kemudian Di tahun 2014 Karena Student body Kita yang Cukup banyak Ya Peminatnya Khususus untuk Keperawatan aja Kita Student body 1228 1228 Sekarang Masya Allah Sementara di Kedokteran Juga seribuan Karena di Kedokteran Itu kan Tidak hanya Kedokteran Tapi ada Gizi Ada Kesehatan Masyarakat Ketika itu Nah akhirnya Kita Kebijakan Dari rektor Dipisahkan Menjadi Fakultas sendiri Yaitu di Tahun 2014 Masya Allah Akhirnya Mandiri Punya Fakultas sendiri Fakultas ilmu Keperawatan Jadi lebih fokus Lebih fokus Dan ketika itu Kita sudah memiliki Magister Keperawatan Sudah ada Magister Di tahun 2010 Kita sudah Mendirikan Magister Keperawatan Kita mendapatkan Amanah dari Kementerian Untuk membuka Magister Keperawatan Kita mendapat Hibah itu Terkait dengan Hasil Survei WHO Bahwa Kebutuhan Tenaga dosen Ketika itu Untuk Keperawatan Sangat Minim Sekali Sehingga Ada hibah Untuk Sepuluh Perguruan Tinggi Termasuk Kita terpilih Terpilih Alhamdulillah Insyaallah Luar biasa Ini Benar-benar Muhammadiyah Juga dalam hal ini Terus Memberikan Pelayanan yang Maksimal Untuk bisa Memberikan Dan menyediakan Tenaga Perawatan 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 yang Berkualitas Terus berkembang Dari Rumah sakit Terus Pindah ke UMJ Ke FKM Akhirnya Punya Fakultas Sendiri Alhamdulillah Alhamdulillah Dan Tahun 2018 Kita juga Mendapat izin Baru Untuk Program Spesialis Keperawatan Medical Bedah Dan Spesialis Keperawatan Komunitas Jadi itu Kalau untuk S2 Perawatan Spesialis Medical Bedah Itu untuk Perawat Di dunia Bedah Ya Khusus untuk Penyakit Dalam Dalam Beda Jadi tingkat levelnya Itu dia Setara dengan Magister Dia level 8 Tadi itu Kalau Untuk Selain bedah Tadi kan ada Komunitas Kalau komunitas itu Seperti apa Kalau komunitas itu Untuk Keperawatan Di masyarakat Ya Baik itu Di tatanan komunitas Masyarakat luas Ataupun Di puskesmas Misalnya Apa tuh bangsa Misalnya Kiprahnya Seperti apa Fokusnya Pada Spesialis Keperawatan Komunitas ini Dia memberikan Asuhan Keperawatan Lebih Kebetulan kami Unggulannya Adalah Lansia Jadi lebih Kepada Edukasi Pada Masyarakat Unsus Untuk Perawatan Lansia Untuk Perawatan Lansia Tadi ternyata Beragam Menarik sekali Dan tentunya Di fakultas Ilmu Keperawatan UMJ ini Memiliki Keunggulan Dibandingkan Di tempat Lainnya Ini Seperti apa Saya penasaran Dan rasanya Pemirsa Juga penasaran Tapi sabar ya Dan Pemirsa Juga sabar Kita akan Membahasnya Setelah Pesan-pesan Berikut ini Pemirsa Pemirsa Kembali lagi Dalam PTV Show Atau Podcast TV Show Dimana Kali ini Kita membahas Mengenai Peluang Dan Tantangan Keperawatan Pasca Pandemi Bersama Dengan Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan UMJ Yaitu Ibu Miciko Kita lanjutkan Kembali ya Bum Miciko Ini Menarik Sekali Membahas Mengenai Dunia Keperawatan Di Indonesia Terutama Khususnya Di UMJ Nah Kalau di UMJ Sendiri Tadi kan Udah dijelaskan Sejarahnya Fakultas Ilmu Keperawatan Ini hadir Di UMJ Nah Keunggulannya Apa nih Yang mungkin Spesialnya Dari UMJ Untuk Fakultas Ilmu Keperawatan Jadi Teman-teman Kalau yang Minat Untuk Menjadi Perawat Bisa Wajib Masuk UMJ Seperti apa Buku Unggulannya Alhamdulillah Kita di Fakultas Ilmu Keperawatan Terus Selalu Dimamis Untuk melihat Peluang-peluang Yang ada Di masyarakat Nah Kebetulan Lima tahun Terakhir Kami Menetapkan Unggulan Itu Menjadi Lulusan Kita Mampu Memberikan Asuhan Keperawatan Pada Masalah-masalah Neuropaskuler Kenapa Kita Ambil Neuropaskuler Kebetulan Kita di Muhammadiyah Punya Aliansi Empat rumah sakit Yang ada Di DKI Yaitu Cemaka Putih Sukapura Pondok Kopi Taman Puring Dan rumah sakit Jiwa Kelender Nah Kebetulan Kita di rumah sakit Itu sedang Mengembangkan Unit stroke Dari Dasar itulah Kita Masukan-masukan Karena memang Hampir 60% Lulusan kita Dipakai oleh Rumah sakit Kita sendiri Nah Sehingga Mereka Tidak harus Harus Susah Mencari Berikan pelatihan lagi Seperti itu Jadi sudah disiapkan Oleh kita Dengan keunggulan kita Jadi alhamdulillah Kita mengambil Unggulan itu Sehingga Keterpakaian Lulusan kita itu Bisa dimana saja Dan sebagai informasi Kami sampaikan Tidak hanya di rumah sakit Lulusan kita Yang bekerja di rumah sakit Jantung haramatan kita Kemudian Di rumah sakit Persahabatan Dan di rumah sakit Otak Itu banyak sekali PON Otak Nasional Nah itu juga Banyak sekali Lulusan kita Karena tadi Kita punya Keunggulan Neurofaskuler Jadi selama mereka Proses pendidikan Kita membekalin Neurofaskuler itu apa tadi Bu? Neurofaskuler itu Salah satu penyakitnya Seperti struk Struk tadi itu ya Penyakit jantung Penyakit berat ya Bu ya Neurofaskuler itu Alhamdulillah Gangguan Sirkulasi dan sistem Starapan Jadi apa yang kita Siapkan menjadi Unggulan itu Menjadi bekal Buat mahasiswa kita Ketika mereka lulus Jadi Alhamdulillah Dari hasil Tresers tadi kita Masa tunggu Lulusan kita itu Hanya Paling lama Tiga bulan Tiga bulan Iya Dan rata-rata Lulusan kita itu Diambil oleh ISN ya Sebagai pegawai negeri Maupun Di rumah sakit-rumah sakit Yang cukup terkenal Di DKI Iya rumah sakit-rumah sakit besar ya Alhamdulillah Jadi Gak hanya rumah sakit yang bekerja sama Dengan UMJ Tadi Banyak rumah sakit besar Yang jadi favorit nih Tujuan Dari para mahasiswa Perawat Keperawatan Baik Nah Ibu Itu tadi Keunggulannya Nah kalau Dari prestasi Mahasiswanya Mungkin Yang pernah ditorehkan Seperti apa Ya Alhamdulillah Untuk prestasi Beberapa Mahasiswa kita Yang ada Itu pernah Mendapatkan prestasi Untuk Publikasi artikel ya Publikasi artikel Untuk penelitian Bersama dosen Kemudian juga Untuk kegiatan-kegiatan Seperti Minat Bakat Olahraga Senitari Ya Alhamdulillah Di tingkat Baik itu tingkat wilayah Dan tingkat nasional Kita mendapatkan prestasi Juara satu Juara dua Namun Untuk Internasional Yang memang Ini kita sedang Sedang membuat Satu Strategi Bagaimana kita Mendapatkan peluang Untuk mendapatkan Prestasi internasional Baik Masya Allah Itu mahasiswanya Kalau dosennya gimana nih Bu? Kalau dosennya Alhamdulillah Kita Kaitannya dengan Adanya kerjasama Dengan beberapa negara Terutama saat ini Yang kita Sedang kuat Kerjasama itu Dengan Taiwan Taiwan Dan Thailand Nah disana Kita Dari kerjasama ini Kita sudah mendapatkan Biasiswa Untuk dosen-dosen kita Yang Pendidikan lanjut ya Untuk pendidikan doktor Kemudian post doktor Di Taiwan Dan Alhamdulillah Kemarin Satu dosen kita Sudah Lulus Dari Taiwan ya Insya Allah Agustus Sudah bisa kembali lagi Untuk memperkuat kita Di Fakultas Ilmu Keperawatan Baik Masya Allah Luar biasa sekali ini Nah itu tadi Dari prestasi Rekan-rekan mahasiswa Dan juga dosennya Kalau sarana dan prasarana Ini juga didukung Apa aja nih Bukannya kan Kalau di dunia kesehatan Ini kan gak jauh Dari Ada praktek Laboratorium Seperti itu Kalau untuk sarana-prasarana Yang ada di Lingkungan kampus Itu Alhamdulillah Kita Sejak Sepuluh tahun terakhir Terus melakukan Peningkatan-peningkatan Baik itu Sarana Laboratorium Keperawatan Dan kita juga Sudah mengembangkan Untuk Ujian OSCE Laboratorium OSCE Jadi kita sudah punya Kemudian untuk CBT Untuk tes Uji kompetensi Melalui Computer Based Tes Kemudian juga Kita memiliki Kerjasama Aliansi dengan Rumah Sakit Kebetulan Karena kita Satu wadah Muhammadiyah Sehingga Keuntungan kita Ada rumah sakit Jadi kita mudah Untuk mengaplikasikan Atau Memplementasikan Semua konsep teori Yang ada Yang kita berikan Tidak hanya Di laboratorium Kelas Tetapi juga Kita sudah Mulai Learning Exposed Jadi dari Sejak awal Kita membawa Mahasiswa kita Ke klinik Seperti apa Kasus-kasus Yang ada di Klinik Kemudian kita Nanti Diskusikan Bersama Seperti itu Baik Jadi juga Didukung Dengan Prasarana Dan sarana Yang memadai Luar biasa sekali Nah kalau Balik lagi Ke dunia Keperawatan ini Kan ini Hampir berbarengan Dengan dokter Kalau dokter Biasanya kan Juga ada Sumpah dokter Atau kode Etik dokter Nah ini kalau Dunia keperawatan Seperti apa Bu Dunia keperawatan Sebenarnya sama Ketika Seorang Perawat Lulus Dari Proses pendidikan Kemudian Dia dinyatakan Harus Lanjut Dari sarjana Ke profesi Kemudian Sudah lulus Di tahap profesi Dia juga harus Mengikuti uji kompetensi Nah setelah uji kompetensi Mereka harus Melakukan Angkat sumpah Yaitu Sumpah perawat Nah belum lama Kami sudah Melakukan Acara Angkat sumpah Untuk Tahap profesi Khusus untuk Tahap Angkatan Cukup banyak ya Saya juga lupa Angkatan keberapa Mengadakan Angkat sumpah Karena Salah satu Persyaratan Untuk mengajukan Surat Registrasi Itu STR Itu adalah Harus ada Sertifikat Angkat sumpahnya Jadi tetap Harus Harus melakukan Angkat sumpah Perawat dulu Kalau tidak Tidak bisa Kalau kodetik perawat Itu Seperti apa Biasanya harus Dijunjung tinggi Jangan sampai Perawat misalnya Melakukan hal-hal Yang Tidak patut Jadi kalau di Keperawatan itu Sebenarnya Ada tahapan ya Jadi sebelum Mereka Pratek klinik Keperawatan Mereka juga Harus ucap janji Ucap janji Kalau di Tempat lain Disebutnya Adalah Capping day Itu juga harus Ada ucap janji Untuk menjaga Rahasia ya Pasien-pasien Yang kita berikan Perawatan Kita tidak boleh Menceritakan Apa yang kita Peroleh dari Pasiennya Baik itu Secara Terbuka Ataupun Dengan teman Sejawatnya Jadi harus kita Pegang teguh Kode etik yang ada Nah setelah Mereka lulus Itu juga Mereka dibekali Dengan Buku saku Kode etik Jadi selama Menjadi perawat Ya Kode etik Harus dipatuhi Betul Baik Ibu Ya Ibu Michiko Mungkin bisa Dijelaskan lagi Ke teman-teman Pemirsa juga Mengenai peluang Di dunia keperawatan ini Karena biasanya Yang terpikir oleh kita Kalau kita belajar Di ilmu keperawatan Itu menjadi perawat Tapi mungkin ada Pulang-pelang Profesi lain Yang mendukung Dunia keperawatan ini Apa aja Ibu ya Selain perawat misalnya Itu ada apa aja tuh Ibu? Ya jadi sebenarnya Kita di dalam Pendidikan keperawatan Tidak hanya Terbatas memberikan Aswan keperawatan Di rumah sakit Tetapi juga Perawat itu bisa Menjadi dosen Jadi tidak hanya Harus kerja di rumah sakit Tetapi di dunia Pendidikan juga bisa Tapi dengan Tambahan-tambahan Keterampilan ya Seperti Saya misalnya Menjadi dosen Tidak hanya cukup Lulusan magister Keperawatan Atau spesialis Keperawatan Tetapi kita harus Mengikuti pendidikan Berkelanjutan Yaitu seperti Akta 5 Bagaimana strategi Menjadi dosen Yang profesional Itu ada ilmunya sendiri Itu tetap Kita harus lakukan Selain itu juga Kita harus mengikuti Pelatihan-pelatihan Pekerti Applied approach Untuk memenuhi Standar sebagai dosen Nah selain itu juga Tidak hanya Sebagai pemberi pelayanan Juga bisa Bekerja di Pemerintahan ya Baik itu sebagai Apa namanya Di bidang Kajian Unsus bidang Kesehatan ya Sehingga nanti Pengembangan Perawatan Di Indonesia ini Betul-betul bisa Memberikan Wacana Pengembangan Profesionalisme Di Indonesia Seperti apa Seperti itu Baik terima kasih Bumi Ciko Terakhir Ibu Mungkin bisa memberikan Kesimpulan Terkait peluang Dan juga tantangan Keperawatan Di pasca pandemi ini Dan juga mungkin Bisa pemirsa Yang berminat Untuk bergabung Di Fakultas Ilmu Keperawatan ini Mengajak Teman-teman semuanya Pemirsa Untuk bisa ikut Menjadi bagian Dari keluarga besar Keperawatan ini Silahkan Ibu Ya baik Para permisa yang berbahagia Saya dari Fakultas Ilmu Keperawatan Bahwa dunia Keperawatan ini Sekarang berkembang Sangat luar biasa Yang tadinya pendidikan Hanya pendidikan Perawat Sebagai Pelaksana Perawat Tetapi Di Indonesia Sudah berkembang Ada pendidikan magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Bahkan S3 Keperawatan Jadi Terus berkembang Untuk mengikuti Kemajuan teknologi Dan juga Kita di institusi pendidikan Terus berkembang Untuk menjawab Tantangan global Itu kebutuhan Keperawat Tidak hanya Di Indonesia Tetapi juga Di negara-negara Baik itu Asia Maupun Eropa Selain itu Juga kami Mengajak Para permisa Untuk bergabung Bersama kami Di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta Karena Fakultas kami Sudah memiliki Lima program studi Yang terakreditasi Unggul Yang tentunya Memiliki Sarana-prasarana Yang sangat mendukung Dan Sumber daya Yang sangat mumpuni Dalam Melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Keperawatan Di Universitas Muhammadiyah Jakarta Mungkin Itu yang Bisa Kami sampaikan Mudah-mudahan Bisa bergabung Bersama kami Untuk Meningkatkan Perawat-perawat Indonesia Yang handal Baik Terima kasih banyak Ibu Miciko Atas urayannya Dan juga penjelasannya Ini benar-benar Mencerahkan Kita semua Mengenai peluang Tentang dunia Keperawatan Khususnya Pasca pandemi ini Sekali lagi terima kasih Ibu Miciko Sama-sama Dan pemirsa Terima kasih juga Kami ucapkan Atas perhatiannya Yang telah menyaksikan Acara ini Dari awal hingga Akhir Mengenai peluang Dan tantangan Keperawatan Pasca pandemi Akhir kata Saya Finyo Liani Beserta narasumber kita Kali ini Ibu Miciko Juga teman-teman Rekan kerja semua Yang bertugas Hingga terselenggaranya Acara ini Kami mohon undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh